Slide yang agak-agak terakhir dari saya, terkait Ivermectin. Ini hits juga, ini hoax yang muncul di grup WA. Ini sangat toksik sekali dan sangat mengganggu sekali, saya sarankan untuk tidak dibaca, lebih baik kita share-share ayat Alkitab dan memang kita share untuk kekuatan, motivasi, dan dukungan dibandingkan hal-hal seperti ini. Teman baik, saya mengikuti webinar global Ivermectin kemarin, tanggal 18. Dokter dari seluruh dunia juga bergabung dalam webinar take away-nya dari webinar. Satu, dokter dari berbagai belahan dunia bersaksi bahwa mereka telah melihat pemulihan yang cepat dari Ivermectin. Kecepatan itu penting karena Delta atau India hanya membutuhkan waktu 4 hari untuk mencapai paru-paru. Oleh karena itu dokter menyarankan untuk profilaksis Ivermectin, bahkan sebelum PCR keluar. Ivermectin sangat aman, ini seperti meminum aspirin, bertentangan dengan apa yang diposti di internet. Memang Ivermectin itu efek sampingnya tidak berat-berat banget, yang paling beratnya adalah shock karena alergi. Sama kayak vaksin juga. Sekarang apa bedanya Ivermectin ini sama vaksin? Seperti itu kan pertanyaannya hoax-nya, kalau ini kita bisa bantah karena kenapa? Karena ternyata penelitiannya, berdasarkan penelitian itu memang tidak ada manfaatnya untuk Ivermectin ini. Dia itu baru diteliti, jadi si virus ini dibiarkan di dalam cawan, in vitro, jadi di dalam cawan virusnya dibiarkan, terus ditaruh Ivermectinnya di situ, eh ternyata ada efek dia menghambat pertumbuhan, pertumbuhan si virusnya. Tapi kalau dicobain ke manusia, dia belum ada efeknya, karena kan tubuh manusia itu kompleks, bukan hanya ada yang namanya interaksi obat, obatnya itu harus diserap dulu, dan juga dosisnya juga belum ada, yang rekomen keluar berapa dosisnya sampai sekarang. Jadi Ivermectin itu kalau ada yang menyadankan untuk pakai, ya memang karena efek sampingnya minimal, ya kalau mau diminum silahkan aja, tetapi ya toh tidak ada sampai saat ini, uji klinisnya belum ada, tidak ada manfaatnya. Untuk saat ini ya, kalau kedepannya ada manfaatnya, pasti saya akan update, dan saya pasti akan resepkan lagi, tapi kalau untuk saat ini, belum ada bukti ilmiahnya, seperti itu. Kemudian ini WA Group yang kedua ya, di Bandung ada dokter yang jago ngobatin COVID, dokter siapa gitu ya, teman aku disuntik tiga kali baikan, udah nggak batuk, anaknya sembuh. Dia kasih vitamin D, lima ribu kali dua, gitu ya. Ini dari vitamin C, dua kali lima ratus, zinc dua puluh kali dua. Yang tua dikasih pengencer darah, yang muda nggak dikasih pengencer darah. Sama antibiotik. Kalau parah, dia kasih obat virus afigan generik. Pasiennya ngantri dari pagi, sudah praktek di rumahnya, di jalan apa. Kalau praktek setiap hari biasanya di sini, dikasih tahu, punya apa yang sendiri, anaknya siapa gitu ya. Lamun ayah endokovit, titah kasih etak gitu. Cager, jago. Kita bahas satu-satu ya. Di Bandung ada dokter yang jago ngobatin COVID. Dalam artian, saya rasa semua sudah ikut uji kompetensi, sudah ikut pelatihan juga, semuanya sama. Dalam mengenali COVID, kita harus mengacu pada guideline dari Kementerian Kesehatan dan dari WHO. Nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri untuk treatment. Teman aku disuntik tiga kali baikan. Suntik apa? Kita nggak tahu. Sudah tidak batuk, anaknya sembuh. Mungkin ini adalah gejala yang ringan. Dan untuk kriteria sembuh itu, kita harus lihat tadi. Kriteria sembuh itu harus ditentukan dari klinis dokter. Dan juga harus menimbang-nimbang tadi isolasi sembuh itu bukan berarti bebas isolasi mandiri. Gejalanya mungkin hilang dalam tiga hari, tapi prinsip isolasi mandirinya itu harus tetap 10 hari, tambah tiga hari bebas gejala. Vitamin D 5.000 x 2. Tadi saya bilang vitamin D itu cukup 1 x 5.000, jadi ini berlebihan. Vitamin C 2 x 500, oke lah 1 gram. Zinc 2 x 20 miligram, rekomendasinya cuma 1 x 20 miligram, berlebihan lagi. Yang tua dikasih pengencer darah. Atas dasar apa? Emang darahnya kental? Belum tentu juga. Karena yang muda, ketika diperiksa di dimernya, yang muda pun ternyata ada yang di dimernya tinggi. Dan itu juga diberi pengencer darah sebenarnya. Dan memang untuk gejala yang ringan, itu kita tidak rutin memberikan pengencer darah. Kenapa? Karena risiko perdarahannya tinggi. Kebayang nggak kalau lagi isolasi mandiri, tiba-tiba mimisan berdarah-darah banyak kan nambahin kerjaan. Seperti itu ya. Kemudian, dan lagi itu harus dalam pengawasan yang ketat. Nggak boleh sembarangan ngasih pengencer darah. Kemudian, kalau parah dia kasih obat virus afigan. Tadi saya bilang afigan itu fafifirafir. Silahkan saja kalau bisa dapat, kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Kalau pasien yang nggak saya kasih afigan tetap sembuh, tetap ada perbaikannya. Pasien yang nanti dari pagi sudah praktek di rumahnya, kebayang antriannya dengan klinik sekecil itu, itu akan menimbulkan kluster. Jadi, kita harus hati-hati dalam menyikapi masalah seperti ini. Jadi, kita harus tahu dulu, kenal dulu COVID seperti apa, dan kita harus bisa hidup berdampingan dengan dia. Kemudian, ini ada lagi satu lagi hoax. Mulai hari ini, rumah sakit ini salah satu rumah sakit yang terkenal di Tangerang, ditutup sementara. Ruang operasi dokter dan perawatnya banyak yang terpapar varian delta. Tadi sore dokter ini, dokter bedah syaraf terkenal di rumah sakit itu, sudah diintubasi. Intubasi itu pasang ventilator. Tuhan tolong beliau dan tenaga medis lainnya di sana. Teman-teman yang bisa melakukan check-up di RSM Sudut, harus bisa memiliki alternatif sebaik. Ini juga hoax. Ternyata setelah diklarifikasi, enggak. Memang dokter ini COVID, tapi tidak diintubasi. Kita harus waspada dengan yang namanya hoax. Tidak semua informasi kita telan matang-matang, 100 persen semuanya benar. Hati-hati dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Instastories, kita harus bijak juga dalam menerima setiap informasi yang masuk ke dalam WA kita. Nah ini, dia baru dibilang sebagai potensi, Ivermectin itu baru sebagai potensial. Jadi rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan dan dari BPOM juga, untuk dilakukan uji klinis dulu. Bukan uji klinis berarti harus dilakukan di sentra atau pusat-pusat penelitian. Jadi enggak bisa kalau kita minum Ivermectin terus kita bilang gejalannya sebuh, itu artinya uji klinisnya berhasil. Bukan, tapi harus dikumpulkan sampelnya dari jumlah yang cukup banyak sampai akhirnya dia bisa dibuktikan bahwa ini bermanfaat. Terima kasih.